bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa bagi sahabatku yang belum subscribe channel yang mantap ini silahkan di subscribe kawan disini ada informasi penting karena banyak sekali yang bertanya kepada saya di tiktok masalah hal-hal teknis terkait masalah bagaimana cara menyiapkan diri untuk mendaftar masuk menjadi anggota TNI maupun Polri nah disini saya sampaikan kepada saudaraku ya video terdahulu adalah saya menyampaikan terkait masalah administrasi yang disiapkan nah sekarang ini yang disiapkan adalah tentang perorangan yang harus disiapkan ya Nah silahkan juga ikuti di informasi ini juga ada di Instagramnya Instagramnya at Kukun Sasmito ya jadi silahkan disana juga banyak informasi di akun Instagramnya ad Kukun Sasmito oke nah disini boleh ya agar ini disebarluaskan ya Nah saya sebarluaskan juga lewat video ini dan tolong sampaikan ini kepada seluruh ah ah seluruh warga atau seluruh prajurit yang ingin masuk menjadi anggota TNI Hai yang perlu disiapkan ya jadi ini disiapkan saya satu tahun atau dua tahun sebelum tes jadi tidak mendadak bulan depan daftar baru disiapkan enggak jadi penyiapannya adalah satu tahun atau dua tahun sebelum ikut tes berarti kalau SMA itu sudah mulai sudah disiapkan sejak kelas 1 SMA ya Nah ini apa yang perlu disiapkan yang pertama fisik ya fisik dari segi fisik yang pertama adalah string jogging ambil target yaitu lari 2800 meter sampai dengan 2900 meter jaraknya dalam waktu 12 menit ya fisik yang kedua pull up ya pull up ya pull up itu gini naik ya restok itu 16 sampai 18 kali itu target ya targetnya yang ketiga sit-up atau bangun tidur gini ya itu 41 sampai dengan 43 kali itu targetnya ya kemudian yang kelima lunges atau lunges ya 50 sampai dengan 53 kali lunges itu yang gini kali ya mutar-mutar gini ya itu 50 sampai dengan 53 kali 6 yang ke-6 adalah satel ran ya satel ran itu lari yang lapang keliling itu angka 8 nah itu targetnya lima detik sampai dengan empat koma delapan detik ya itu satel ran kemudian drenang ya drenang itu selama satu menit ya drenang satu menit sampai dengan satu koma lima belas menit dengan jarak 25 meter ya poin ketujuh fisik yang disiapkan adalah cek postur ya bentuk badan bentuk badan itu tidak boleh bungkuk ya dan tidak boleh bengkok tulang belakang nah ya tidak boleh bungkuk-bungkuk begini nggak bisa ya bungkuk-bungkuk begini nah untuk mengetahuinya ya yang punya saudara di kodam atau di ya di korem ya coba cek di di dokter jas ya dokter jas kodam atau korem atau dokter ortopedi ya masalah apa pembenkokan tulang belakang coba dicek kemudian yang ke-8 ya cek bentuk kaki apakah masuk kaki O atau kaki X nah itu kan nggak bisa lulus nah jadi dicek jadi jangan langsung daftar-daftar dicek ini ya itu masalah fisik yang harus disiapkan dua satu atau dua tahun sebelum mendaftar kemudian yang kedua masalah mental mental itu di sini ya ya jangan pernah ada pemikiran yang bertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia Pancasila UUD 45 NKRI dan Medineka Tunggal Ika itu nanti tes mental itu mental ideologi di situ ya jadi nggak boleh ada yang pada saat tes mental ideologi kalau ada pertanyaan-pertanyaan jawabannya jangan sampai bertentangan dengan pemerintah Pancasila UUD 45 NKRI dan Medineka Tunggal Ika itu tes mental ideologi nanti terus masalah kesehatan yang pertama coba lakukan general check up kesehatan satu kali ya satu kali dua tahun sebelum tes kemudian cek lagi satu kali satu tahun sebelum tes kemudian cek lagi satu kali enam bulan sebelum tes ya lalu eh tes lagi ya tes lagi satu sampai dua minggu sebelum tes agar cek darah dan urin lengkap ya cek darah dan urin lengkap itu cara ngetes kesehatannya yang kedua masalah kesehatan bila gigi lubang ditambal ya bila gigi lubang ditambal gigi yang sudah dicabut mungkin dicabut ya nah itu pasang gigi palsu itu boleh ya pasang gigi palsu kemudian yang ketiga cek kolesterol yaitu LDL dan HDL yang keempat cek asam urat yang kelima cek SGOT dan atau SGPT keenam cek batu ginjal yang ketujuh cek ureum dan kreatinin delapan cek ronsen paru-paru ya makanya paru-parunya itu harus selalu sehat ya ya janganlah merokok kalau mau tes ya jangan merokok sembilan cek tekanan darah malam dan pagi sebelum tes kesehatan serta sebelum tes semaptah yaitu lari dan renang 10 sembuhkan ya sembuhkan bila ada jerawat ketombe kutu air panu kadas kurap gatal-gatal atau bekas luka yang belum sembuh kalau jadi kalau bekas luka sudah sembuh udah mantap lah ya nah lanjut ya yang ke sebelas cek dan operasi bila ada ambien ya kalau ada mbng yang tidak sembuh dioperasi ya Hai dua belas cek dan operasi bila ada varikokel nah kalau ada varikokel cek kalau bisa dioperasi dioperasi itu satu atau dua tahun sebelum tes ya tiga belas cek dan operasi amandel jika ada amandel ya empat belas cek mata dan cek buta warna lima belas cek bila ada varises ya nah nanti itu disuntik sebelum tes kan varises itu dibelakang betis itu yang ada urat-uratu itu bisa disuntik disuntik ya Nah itu bisa dibersihkan ya ya Hai yang ke enam belas cek mata apa bisa berkedip kanan dan kiri ya cek mata bisa berkedip kiri nggak ah ah ya di cek begitu kawannya ya lanjut ke-17 cek tangan bergetar apa tidak saat diluruskan ke depan begini nih ya ya cara ngeceknya tangannya seperti ini luruskan dan letakkan kertas di atas tremor ya di atasnya ah Hai dia goyang enggak ah komentar nggak begini ya nanti dicek ke-18 cek jantung ya jantung itu disini EKG bila perlu ah treadmill ya treadmill satu tahun sampai dua tahun sebelum tes jadi treadmill itu ia biasanya ada di tempat-tempat fitness jadi ada treadmill disitu untuk ngecek jantung dan sambil lari ya yang ke-19 bila mau ini yang yang secara umum ya secara umum kemudian bagi yang ingin masuk di akmil ada tambahannya kawan yaitu tes akademik belajar ya bila perlu pakai guru les seperti matematika fisika kimia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau TOEFL dan latihan adiraga ya latihan adiraga itu bisa ditanyakan di jaskodam atau jaskorem ya latihan adiraga itu seperti kayak kayang ya kayang ke belakang nah gitu itu tambah-tambahannya yang ke-20 saat mau tes dan mau pendidikan ya bekali anak-anak dengan ala ukur panas air raksa manual untuk cek suhu tiap pagi dan sore ya antisipasi COVID kan ada itu yang panjang-panjang itu air raksa itu yang dikasih di ketiak tuh ya jadi kalau suhu badannya di atas 36 nah itu bisa di cek ditanya ke dokter jangan sampai COVID kemudian yang ke-21 konsultasi kesehatan jiwa di dokter jiwa rumah sakit tentara atau rumah sakit lain atau dokter jiwa jadi namanya tes kesua ya ada tes kesua kesehatan jiwa silahkan lakukan itu kawannya yang ke-22 siapkan ini dengan jadi siapkan ini dengan baik kawan-kawan adik-adik semua satu tahun sampai dua tahun sebelum tes yakinkan bahwa fisik ya kesehatan ya kesehatan badan dan kesehatan jiwa sudah baik jangan telat dan jangan terlena nah semoga ini bermanfaat ya buat adik-adik semua yang mau daftar dan bagi saudara-saudara aku tolong bagikan informasi ini ya sebarkan video-video yang seperti ini karena apa biar adik-adik kita para remaja-remaja yang masih sekolah di SMA ya yang masih mau pingin daftar TN maupun Polri biar kita tambah mantap memacu motivasi mereka ya untuk mendaftar dan semoga lolos dan menjadi dan mengabdi kepada bangsa Indonesia melalui jalur TNI maupun Polri inilah terkait hal-hal teknis yang harus disiapkan setahun atau dua tahun tetap semangat kawan jaga persatuan Indonesia salam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh